Halo teman-teman peserta kelas digital marketing 101 pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mempraktekan materi ke-9 yaitu bagaimana mengakses webmail ya email web membuat membaca email dan membuat email ya langsung saja ya kita login ke webmailnya cara aksesnya itu klikkan nama ini ya website teman-teman baru segaris miring webmail seperti ini ya saya gambarkan ini ya teman-teman nama web contoh disini familieservice.com kemudian garis miring webmail kemudian tekan enter dan di enter ini ya teman-teman adalah webmail ya kemudian teman-teman ketikan emailnya di forum yang tersedia Atau formulir yang tersedia forum login kemudian digam passwordnya ya baru klik login kemudian akan muncul ya ada dua disini ini untuk software buka emailnya teman-teman bisa pilih satu ya bisa pilih yang roundcube ini ini dia roundcube oke kemudian di klik roundcube nya untuk membuka atau menulis dan menulis email nah secara default kita akan berada di inbox ya nah ini sudah ada inboxnya untuk konfigurasi nanti kalau ada email yang masuk akan masuk semua di bagian sini ya tinggal di klik jika ingin membuka emailnya sama dengan kalau kita di gmail nah ini kotak masuknya ya inboxnya kemudian jika teman-teman ingin menulis email melalui webmail ini bisa klik ini ya compose ini ya teman-teman yang di klik compose kita klik nah lalu mau dikirim ke mana mas to misalnya customer misalnya contoh ya kemudian judulnya apa judul emailnya misalnya konfirmasi ya konfirmasi ya konfirmasi order baru tinggal diisi disini ya misalnya ada customer terima kasih contoh aja ya teman-teman nah jika teman-teman ingin melampirkan file bisa klik disini ya attach file ya kalau mau melampirkan file kemudian jika sudah membukanya sudah selesai teman-teman bisa langsung kirim ya send disini ya send seperti itu teman-teman klik klik send nah seperti itu email akan terkirim nah email sukses terkirim pesan sukses terkirim seperti itu teman-teman cara membuka email inbox dan juga menulis surat ya melalui compose sekian teman-teman ya untuk materi 9 semoga bermanfaat jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung LMS ya ataupun grup kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh